Wih, auto-construct-nya nyala lagi guys Wow, cantik ya teman-teman ya Jadi kita gak tergantung dari Alright guys, back with me again bersama Gopahan Nah, di video kali ini kita akan test drive Elis nih guys Ini adalah kartu baru Baru gue dapetin dengan pengorbanan Banyak banget diamond ya teman-teman ya Sampai stress guys Tunggu jenggot dan kumis nih guys Nah, sebelum gue mulai Gue mau ngejelasin dulu nih soal Elis nih guys Kalau buat teman-teman yang main KGR nih Pasti teman-teman tau Evo Elis ini skillnya sangat GG ya teman-teman ya Jadi itu lebih GG dari Evo Juni Cuman karena ini di LGR Skillnya itu di nerf guys Jadi dikurangin gitu Jadi harusnya ada papet Skill papetnya dihilangin nih guys Nah, ada 2 skill yang dihilangin Yaitu skill papet yang pertama Yang kedua gue lupa nih guys Ini tau gak ibaratnya seperti apa ya teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman Ke restoran ya teman-teman ya Terus udah gitu teman-teman Mesen bakmi Digambar tuh bakmi ada baksonya 2 Itu pas dateng baksonya kagak ada nih guys Ibaratnya seperti itu ya teman-teman ya Makanya banyak yang marah Gak heran ya teman-teman ya Gak heran Alright, langsung aja kita Coba test drive nih guys Kita lihat seberapa GG Evo Elise Versi LGR nih guys Nah Ini udah memang keterlaluan banget ya Sebetulnya dari GM Gue udah habisin Puluhan ribu 20 ribuan tepatnya teman-teman ya Banyak juga teman-teman sekalian Yang gue liat di komen Yang habiskan diamond itu 15 ribu sampai 20 ribu Bahkan ada yang 30 ribu guys Luar biasa sekali pengorbanan kita ya teman-teman ya Tapi skillnya itu di prank nih guys Sama GM guys Nah, kita coba liat dulu skillnya Saat lawan Rai Landmark 15 sampai 30% Electromagnetic Runaway Waduh Aktif Jadi saat tiba di area lawan Dalam keadaan runway 80% efek super eksem tol Artinya adalah bebas sewa ya 80% Dan ini 30% Ini sebetulnya tuh Kecil banget ya teman-teman ya 30% Mau gimana Terus yang kedua adalah Satun ku dimulai 50% Electromagnetic Movement Kalau yang versi KGR 90% Guys Kagak main-main Kalau 90% Gue gak tau sih 90% tuh versi Legendary-nya Atau versi Evo-nya Nah, itu gue gak tau Dia ada versi Awakened-nya Kalau gak salah Yang KGR ya Kalau gak salah sih Seperti itu Terus Apalagi ya teman-teman ya Saat tiba di landmarkku Selamatkan ku 45% Teraya Recharge Card Nah Kalau misalnya versi Legendary-nya 50% guys Saat buat bangunan 50% Bangun landmark tambahan Dan 80% Defense skill pindah paksa Dan tangkap milik lawan Batas 2 kali Nah Dia minus Skill puppet ya teman-teman ya Kalau gak salah ini Di KGR ada atau enggak Gue gak paham nih guys Gue memang Gak jarang Gue agak jarang Untuk melihat KGR Karena Memang LGR Jalan ninja aku guys Gue juga kagak paham banget Electromagnetic runway ini Maksudnya apa Electromagnetic movement Kalau movement sih Gue paham guys Jadi saat turnku dimulai itu Kita bisa milih Di antara 8 blok ke depan nih guys Nah Ibaratnya Kayak semacam Mirip-mirip Dashnya si Biskuit Cuman biskuit tuh Lebih keren guys Dia tuh bisa nge-bulldose Semuanya guys Kira-kira seperti itu Cuman dia Electromagnetic aja guys Alright Langsungnya kita mulai Kita gaskan Cuman Kalau misalnya Electromagnetic movement ini Kalau misalnya kita Ngedash nih Maksudnya kita Sampai di Area kosong ya Di depan kita Kalau nyala Electromagneticnya Dia akan langsung Bikin landmark Nah Saat bikin landmark Kalau misalnya Temen-temen Punya skill Dari pendant Yang namanya Gridfall Gridfallnya bisa nyala Bisa ke trigger guys Itu dia Kerennya disitu guys Cuman Itu aja sih Oke Kita coba ya temen-temen ya Karena Championnya udah lewat Kita akan main Diverse aja guys Dan Gue udah coba sih Di beberapa Map ya Temen-temen ya Ampa sih Apalagi Main di itu ya guys Main Di tempat Main di tempat CL guys Alright Jadi kalau buat temen-temen Yang menyelesaikan Alice Di hari pertama Temen-temen bisa dapet Reward ini nih guys Nah reward game Gue masih belum tau nih Skinnya kayak apa nih Reward game ini guys Kita akan coba liat Langsung nih guys Kita pasang dulu ya temen-temen ya Oke kita pasang dulu Nah Kalau misalnya temen-temen Udah lewat dari satu hari Saran gue sih Mendingan temen-temen skip aja Ini kartu yang Boleh di skip punya nih guys Nggak terlalu GG Gue udah coba Setengah mati Ngelawan kartu Gemanapun Kita akan ambil Alice Square gamenya Karena gue early bird nih guys Nah buat temen-temen Yang hari pertama Sebelum Satu hari ini selesai Temen-temen bisa Dapet Jam ini guys Saat lawan Rai Landmark 2% Tambahan Dan 80% Efek super XM Tollnya Nyala Oke kita akan pasang Ini keliatannya Menarik ya Super XM Toll Itu apaan sih Gue jadi Ini Apa sih Bentar Super XM Toll itu apa Pemain tidak membayar sewa Saat tiba di area lawan Dan ketika lepas Dari kurung penjara Wah ini cakep nih guys Jadi kalau misalnya Lawan itu Pakai Kayak semacam Sweet Menemian Atau yang tarikan penjara Magnet penjara Nah temen-temen bisa Keluar Tanpa membayar sewa Wih Cakep Alright Yang ketiganya itu Gue pasang Ini Pasang Christmas ya Temen-temen Soalnya Chance Dadu Double 3% meningkat Kenapa Soalnya Dia itu main TTL guys Dia harus jalan terus Nah Menurut gue sih Seperti itu guys Alright Langsung aja kita test drive Dengan set yang pertama dulu Ini ada Ninja Supaya dia balik-balik Terus udah gitu Ada grid Drop Spaceship Supaya dia ngegrid Fall Dan Guardian copy drone Satu lagi Halloween paintboard Nah Halloween paintboard Supaya ngecat-ngecat Supaya Pada saat Pada saat Lawannya itu Nge-TTL Anti-TTL Kita masih bisa ngecat Jadi bisa TTL lagi Oke kita coba dulu Kita akan coba Main di map mana Kita akan coba Main di map arena dulu Map yang paling keras Main yang diverse Soalnya kalau misalnya Mainnya di 5M Atau 3M Nah itu Ketemunya Yang biasa aja sih guys Kita akan coba Lawan yang berat dulu nih guys Semoga aja bisa menang ya Teman-teman ya Kalau misalnya Buffnya apa Buffnya itu Kalau nggak salah Copy boom Jadi kalau lawannya itu Bangun landmark Kita bisa bangun landmark juga Skill dari Alice ini Menariknya adalah Kalau kita Kalau nggak salah Kalau kita bangun landmark itu 50% Kita dapat tambahan landmark Jadi tuh Landmark itu bisa banyak ya Teman-teman Tapi gue nggak tau nih guys Perasaan gue ya Kok jarang aktif Yang nambahnya ini guys Jadi tuh bikin Pushing nih guys Pushing kepala Oke kita coba Oke Kita jalan 10 dulu Ini kita jadi Paraden ya teman-teman ya Game pertama Kita akan coba dulu Disini Dan tadi Kagak nyala ya teman-teman ya Kagak nyala Bagus loh Oke Autoconstructnya nyala Berarti Bisa nyala Berarti bisa nyala Kita akan jalan kedua lagi Supaya kita mainnya TTL aja nih guys Ini gue perlu bangun Tiga atau dua sih Satu aja lah Wih Autoconstructnya nyala lagi guys Wow Cantik ya teman-teman ya Jadi kita nggak tergantung Dari Dari SDD nih Kalau misalnya teman-teman Pasang SDD juga Cakep juga Cuman Nggak apa-apa nih guys Kita bangun aja Satu Autoconstructnya nyala lagi Anjir Lumayan juga nih guys Perasaan Waktu gue main di CL Kagak kayak gini guys Kalau mainnya disini Dikasih yang enak ya teman-teman ya Aduh Lawannya juga Ini Apa namanya Archangel Scene ya teman-teman Dia juga ada Water Festival Bagus banget ya Anti TTL Electromagnetic Field Wah ngeri guys Bisa narik Terus Vera Rocket Engine Dan satu lagi Spring Dino Spring Dino Bisa bebas sewa Ya Nggak usah dijelaskin lagi Yang teman-teman Lebih pro dari gue nih guys Oke kita akan jalan dua aja nih guys Kita mainnya TTL Santuy aja nih guys Nah kalau misalnya gue Taruh disini Kena gak sih Kena penjara gak sih Kena penjara Wih Loh 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 Ini kenapa Penjaranya kagak nyala ini Water Festivalnya kagak nyala kah Ini langsung menang dong Coba ya kita jalan ke delapan Semoga aja Lancar nih ya Yeah Lancar jaya guys Yes Mantap Masih menang Bagus Perasaan gue ya Waktu main di CL Tuh gue setengah mati guys Nggak kayak gini guys Mantap Mantap Kita coba sekali lagi nih guys Oke ya Kita coba lagi Tes lagi nih guys Kalau misalnya ini udah Kita akan coba main di Ghost Nah Star pick Wih Ini Ini ngeri guys Ini tuh anti cat Bolang anti cat Sedangkan Gue Ngecat nih guys Gue bawanya cat Jadi itu Agak bentrok-bentrok Agak sedikit Konter nih guys Dan lawannya Bawa bombing kopi drone Untungnya Untungnya Gue bawa guardian kopi drone Jadi pelindung kopi drone Jadi saling Saling konter ya temen-temen ya Nah ini menarik nih Kita coba lihat dulu nih Dia jalan duluan Snack bar Udah bangun tiga Bangun tiga Waduh Di kebetulan Dia tuh lagi boncos nih guys Dua kali Kagak Kagak nyala ya Untuk Untuk itunya Bangunnya Jadinya dia terpaksa Harus mengorbankan Move nih guys Dan dia jalan lagi Kok bisa jalan lagi sih Oh Recharge Ngeri banget Setnya seperti apa Bubble party invitation Wah ini mainnya bangkrut nih Shield spaceship Bombing kopi drone Dan satu lagi Parau guys Wah Ngeri Alright Sekarang kita akan jalan Gue pake apa sih Oke ninja helmet ya Wuuu Electromagnetic movementnya Nyala nih guys Oke kita nyala Kita mau ngapain nih guys Kita ke photo zone dulu kali ya Recharge nya Nyala Nyala gak grid fall nya Wih Grid fall nya nyala guys Cakep Kita akan ke camera room dulu ya Bisa narik gak sih Gue Gue kagak bawa tarikan ya UA nya ada yang tarik gak Defense semua guys Astaga Lone marble nya dua lagi Aduh Oke Kita jalan dua lagi Semoga aja nyala Ininya ya temen-temen ya Auto construct nya nyala Wih Auto Ilah bukan auto construct nya Nyala nih Ini memang auto construct nya Nyala efek runway Tapi lawannya Malah ini Malah dapet bonus Kita akan jalan dua lagi Dari kopi bom nya nih guys Lah Auto construct lawannya Juga nyala Jadi itu mencegah gue TTL nih guys Oke kita akan jalan Ke Delapan kali ya Uh jalan dua belas lagi Aduh masuk penjara deh Double guys Double Kita lihat sekarang Uh Uduh Gue mau ditarik nih Kayaknya nih guys Wah Mainnya sadis Masih aman Masih ada shield satu Ini dari Family Star nih guys Wow Ini orang Thailand Ternyata Gak tau Thailand betulan Atau Thailand gadungan Kita gak tau nih guys Oke double Bagus Popot ceremony nya Kita akan taro disini aja Biar sedikit mahal Takutnya ntar lawannya tuh Main ngecat nih guys Kadang-kadang Cat gue bisa boncos Dan gue jalan ke sembilan Ternyata guys Apa maksudnya nih Wih deh Nge-recharge Dan dapet Shield ya Guba shield Dari Electromagnetic Apa something lah Gue lupa Pokoknya Kalo misalnya Itu udah nyala Bisa Bisa dapet shield Bisa Bebas sewa Macem-macem guys Oke Mantap Milih fitur khusus Pilih arena Ini kalo misalnya Ada skill pappetnya Gue sih pasti Masukin legendary guys Tapi karena Gak ada skill pappetnya Maaf nih guys Aduh maaf juga nih GM Jadi gue gak bisa support ya Pake yang evo aja lah Evo juga Cakep kok Oke Kita coba liat nih Idi Idi Kena Ini adu boncos Dadu doang guys Soalnya tuh Udah kagak bisa lagi ya Nah Gue mau kemana nih Gue ke Starlight Plaza aja lah Terus Gue akan Jalan ke 12 Berhasil Ke 12 Wih Dapet Shieldnya Mantap Jalan ke 7 aja Gimana nih Jalan ke 7 aja ya Jalan ke 7 Kita akan coba Main Main turis nih guys Soalnya udah gak bisa Main triple Main line juga Kagak bisa Jadi terpaksa kita main turis Nah Ketahuan Diambil turisnya Kalau gue ada skill Menemian Lebih cakep lagi Tapi sayang Ini bukan menemian ya guys ya Jadi kagak bisa apa-apa Pokoknya Udah lah Susah Main lawan Masa lawan evo Bolang aja Sekarang jadi Kagak bisa ngapa-ngapain nih guys Kita harus coba Ngecat ya Tapi karena Bolang itu ada Anti cat Jadinya gue takut nih guys Mau coba nekat Mau coba nekat ya Kita coba tes ya 12 deh Ini mahal nih 32 nih Eh gue takut nih Mendingan Ih semuanya mahal-mahal guys Yaudah kita coba 32 Yang 32 Yang kali 32 Semoga aja Catnya nyala Uh Catnya kagak nyala Tuh kan kenapa tuh Catnya gak nyala ya Apa karena Efek apa sih Gue kagak paham Kenapa gak pernah nyala Ini catnya nih guys Error atau apa nih guys Udah berkali-kali nih guys Kagak pernah nyala Apakah efek runway ya Jadinya tuh Jadi Jadi catnya kagak nyala nih Aduh diambil semua Semua udah Udah gak ada jalan lain lagi guys Oke kita akan coba Jalan ke 2 dulu deh Kita jalan ke 2 dulu Start Abis itu Kita ke 4 aja deh Kita ke 4 Nah ini gue akan nekat lagi nih Gue akan ke uniform shop nih Kita coba lihat ya Kita bisa cat atau enggak Tuh kan kagak bisa cat loh Gue berkali-kali Kagak nyala catnya nih Gimana ini Apakah ada error Atau apa nih guys Nah elektromagnetic movement lagi nih Wow Bukan recharge Discharge Nah ini nih Kita coba lihat lagi nih Kita tes lagi Oh Bisa nyala guys Ternyata bisa nyala Bisa nyala Tapi sayang Dia punya skill Anti cat Jadi kagak bisa Oke Aduh ditarik Untung bebas sewa Nyala guys Anjir Aduh long tiket Ya ilah Udah lah kita bangkrutin aja ya temen-temen ya Soalnya Lama guys Lama Lama Males Males Kita coba lagi ya temen-temen ya Dan dari tadi juga Harusnya kan Itu ya Kopi bom ya Kopi bomnya juga gak nyala guys Oke Gak apa-apa Kita coba lagi ya Ini memang kartu Menurut gue sih Ampah sih guys Oke Kita akan coba Main bangkrut Kali ini guys Tadi kan udah main TTL TTL udah gagal nih ya temen-temen ya Kita akan coba main bangkrut Bangkrutnya Asiknya sih Pake wildfire shuriken Cuman Masalahnya Kalo misalnya Gue pake wildfire shuriken UA Second ability-nya itu Gue kagak ada bangkrutnya Ntar lama Repot Jadi terpaksa tuh Gue Mau gak mau Pake tinju guys Nah Terus Ninja helmetnya Gue ganti Dengan Pastinya Ini dong ya Scarecrow helmet aja ya temen-temen Nah ini dia nih Terus udah gitu Sebetulnya sih Bagusan sih Pake STD sih Skytown drawing Nah ini dia nih Super skytown drawing Saat bangun area aku 40% auto construct Langsung pindah ke area aku Nah saat tiba di area aku Rai Marble 42% Nah ini cukup lumayan bagus Menurut gue nih guys Nah oke ya Kita tes lagi Kita akan main dimana nih Jangan main di arena lagi lah ya Kita coba main di ghost castle nih Ini adalah map baru ya temen-temen ya Setelah maintenance Kita dapet kebagian map baru Namanya ghost castle Artinya adalah rumah berhantu guys Alias Castle berhantu Seperti yang ada di Dunia fantasy guys Kalau gak salah Kalau gak salah dunia fantasy ada tuh Nah Tapi yang serem Kalau misalnya temen-temen Main di Malaysia Di genting Gue pernah guys Main ghost castle Kayak gitu ya Udah gila bunyinya Kencong banget Anjir Bagetin Gue pas Lagi masuk ya Gue pikir mah Apa Boneka gitu ya Bonekanya bangun gitu Dari Peti Suaranya Menggelegar guys Bikin gue takut Ini kenapa kabut semua Efek yun rang Atau apa sih Atau mata gue yang picek sih Astaga Ini gimana ini Wow Ketemu lawannya adalah Evo Mercury nih Nah buat temen-temen Kalau misalnya mau skip event Boleh aja nih Evo Mercury juga udah cukup Bagus guys Dibandingkan dengan Kartu baru Elis Astaga Elis Elis Ampun Mendingan gue pake Gone guys Masih bagus Gone Kalau misalnya main bangkrut ya Hmm Campai deh Kita coba tes lagi nih guys Nah Evo Mercury Udah bangun satu nih Nah oke Wih Loh kok kena sobek angel sih dia Wah Gue gagal paham Kok gue jadi ada Bangun landmark nih Loh 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 Ini apa-apaan ini Eh Pindah ke area ku Orangnya kok hilang sih Eh guys Ada yang tau cara mainnya gak sih Gue kagak paham nih Aduh Ini Kesini Loh kok gue kena biaya sewa sih Idi Wow What the hell man What is this What is this I don't understand I don't understand Wih Dapet landmark nih Oke kita akan pindah kesini lagi Gridfall nya nyala Hmm Ini kita mainnya bangkrut nih guys Oke Kalau misalnya ada Itu sih Apa namanya Kartu Kartu Wildfire shuriken Wildfire shuriken sih udah gue hantem disini ya temen-temen ya Tapi karena kagak ada Kagak bawa wildfire shuriken Jadinya kagak gue hantem nih guys Pasang ghost detector Pasang dimana Kita taruh pasang disini aja deh Terdeteksi Ini ya Uh Bisa cari setan ya Ini gak paham nih Gue cara mainnya apa Uh ada guide nya nih guys Ghost lawan tidak terlihat Lawanmu adalah ghost saat dimulai Tampilan karakter Oh Ghost detector aktif Setiap ton spesial Bisa liat lawan satu ton Jika ada ghost lawan Di dalam jangkauan Tebak lokasi lawan Saat ghost pindah Tebak Aduh aduh Tepet banget ini Sekarang giliran gue jalan lagi Kita akan mundur ke belakang Atau maju Maju aja deh ya Kita akan jalan ke 12 Ini eh malah masuk ke 10 lagi ya Yaudah gak apa-apa Terdeteksi Apa yang terdeteksi nih Wih berhasil kita bangun landmark lagi Kita bisa pindah Nah kita akan pindah kesini Gue juga gak paham nih Maksudnya pindah itu Apa ya Oh bisa gridfall lagi Cakep Wah ini setnya lebih enak malah Ini malah lebih enak main bangkrut Daripada main TTL nih guys Oke kita akan jalan ke 2 Masih bisa jalan Kita akan pindah lain aja Ke Eastgrave Gue gak yakin sih Dia Dia udah sejauh ini Jadinya kita mainnya Agak jauh aja ya guys Supaya gak kena lawan juga nih guys Oke kita akan jalan ke 5 Karena Ini udah kebanyakan double-double nih Perasaan gue sih Udah lebih dari 3 kali Bisa langsung bangun landmark lagi Kok bisa gini Lagi Jujur aja nih Terus terang aja Kalau misalnya gue main di CL Tuh kagak kayak gini nih Perasaannya nih Ini feelingnya kok lebih gampang ya Temen-temen ya Wah Ada jejak kaki nih Sebuah bangunan tak terlihat dibuat Oke gak apa-apa Gak jadi masalah Dia bangun aja di sebelah sana Kita bangunnya yang di sebelah ujung guys Oke Dia udah lewat dari sini Kira-kira dia tuh Ada di sekitar 6, 5, 4 ya Daerah 3 nih guys Apa kita perlu tinju dia aja nih guys Kita kerjain sedikit ya Kita tinju aja Soalnya nih Jadi main TTL nih Kalau gak Kena gak sih Charge ghost detectornya Udah selesai Pasang ghost detector lagi Nah kita pasang disini aja nih Supaya Kelihatan gitu Kayaknya seperti itu ya Coba kita lihat sekarang Wih selling city guys Menjual kota Mana nih dia Posisinya dimana sih Oh dia udah disitu Bangkrut langsung guys Menang guys Wuhu Mantap Mantap Tapi ya Seperti yang gue bilang nih guys Kalau misalnya temen-temen mau skip Boleh aja nih Boleh banget nih guys Soalnya Temen-temen Kalau kejar sekarang Temen-temen gak dapet Alice square gemnya nih guys Jadi sayang Dan card ini juga B aja guys Menurut gue sih B aja Tapi kalau misalnya temen-temen Tetep ngotot mau kejar Silahkan Jangan salahkan nih guys Saran gue sih Kalau misalnya temen-temen Kepengen nabung Mendingan temen-temen Langsung kejar Evo Juni Nah temen-temen bisa upgrade Ke legendary Dan itu worth it banget Karena Evo Juni itu Bikin gue tuh Menang 9 kali Udah berapa kali loh guys Menang 9 kali Minimal 7 Minimal 7 kali menang Jadinya Gue tuh kayak balik modal guys Abis sekitar berapa 10 ribu Tapi karena menang terus Jadi balik Kalau yang ini Ulam tentu Alright guys Jadi begini aja video gue kali ini Buat temen-temen yang suka sama video ini Temen-temen yang cuman inginkan Like, Comment, dan Share Keseluruh media sosial temen-temen Sehingga channel ini bisa berkembang Ke arah yang lebih baik lagi nih guys Sampai jumpa di video ini 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 selamat menikmati